musik 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 pecinta hewan yang beneran tuh pasti pengennya ngembangin aja apalagi yang rasa asli dan itu bukan hewan dilindungi ya itulah, gara-gara dia gak dilindungi akhirnya gak ada yang merhatiin mas udah mau punah, tapi gak ada yang merhatiin karena dia jatuhnya hewan ternak bukan eksotis jadi gak masuk dalam daftar BKSDA hehehe, sayang banget hai, Koko kita, itu apa mas? ada 50 ekor ya belum dateng semua cuma wow, keren banget di tempatku itu cuma ada dulu sih aku banyak mas, dulu itu aku jadi ini ya, peternak merah terbesar sekarang 2000 berapa? 2000 berapa ya, 14an 14an merah banyak banget, terus karena tantangannya udah berubah dimulai dikurangin sekarang tinggal kurang lebih ada mungkin 50 sampai 70 lah ekor banget, tapi semua dikandang dan ini keren banget karena ada di alam liar nih, diliarin dibebaskan ini kadang-kadang main ke pantai oh ya? dan depannya pantai ya ini jalan lagi depan pantai itu ini kembali gak? kembali, kembali kembali, kembali pas lagi, musim bertelur apalagi musim bertelur itu dia nyari tempat senyaman mungkin kan? jauh dari sini terus dia gak balik lagi harus kita nyari kita sih nyari bener-bener, jadi aku ada tuh satu pelanggan bule di Ubud ya, jadi dia suka lepas di alam liar juga sama kayak Pak Bamsud ini dia melepas ke alam liar terus betina saya hilang karena tempatnya dia hutan ada potensi itu dimakan sama karangan, luah atau mungkin musang dan sebagainya dia akhirnya karena hilang ya betinanya hilang, terus dia akhirnya beli lagi beli lagi, beli lagi, nah sebulan lah sebulan itu dia pada pulang bawa anak oh iya kadang-kadang asing kayak gitu emang kita udah gak nemuin nih cuman itu keberadaannya nanti berapa bulan kemudian dia dateng dateng bawa anak jadi dikirain mati atau dicuri orang ternyata dia memang ketika dia memang mau bertelur atau dia mau mengerap dia akan nyari tempat senyaman mungkin mas, bener-bener permasalahannya gitu aja kalau yang si jantannya ini gak pernah ada yang hilang dia kalau udah satu tempat disandainya di posisi ini ya kuasa dia ada disitu iya 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 yang betina ini di saat dia bertelur dia bisa tabur jantan sama jantan apakah udah dari kecil? karena gini mas, sama seperti hewan lain dia sudah punya alpa jadi dia sebenarnya kalau dia baru dateng nih dia akan mencari alpanya siapa tapi karena udah lama sudah berkoloni sudah mungkin bertahun-tahun ya jadi dia sudah tidak tertarik untuk berkelahi karena sudah pasti dia sedang berkuasa atau saya sedang berkuasa kecuali ada kudeta kecuali ada kudeta si jantan muda ini pengen mengambil alpa dia akan berkelahi gimana caranya si alpa ini kalah ngambil kekuasaan dan itu saya pikir normal banget dan itu terjadi di terjadi di semua hewan sih kayaknya iya hewan koloni pasti memperebutkan alpa sama kayak singa iya jadi si simba ini simba oh gitu ya ngaungannya ya dengeran ya kalau malam lebih besar oh iya besar banget jantannya ada berapa sih mas? yang dewasa? yang dewasa ada sekitar 8 ya jualah 10 ya 10 ya sepuluh ada sepuluh remajanya banyak banget jantan semua mas iya ini 1 2 3 4 5 6 7 membanyakan jantan ya? jantan banyak banget kenapa? eee makan berpengaruh loh mas oh makan itu iya berpengaruh jadi kita mau nyetak banyakan betinanya apa jantannya bisa loh gimana? jadi kalau kita mau nyetak jantan eee betinanya dibanyakin makan amis-amisan atau protein tinggi oh proteinnya tinggi eee jantannya dikasih banyak sayuran kalau kita bisa karantina ya kita bisa atur kalau kayak gini kan nggak bisa ke atur nih karena kita kasih makan mereka akan iya saling makan kalau kita bisa atur eee ketika kita kasih jantan itu banyak sayurannya terus betina banyak daging-dagingan atau amis-amisan mayoritas akan jadi ini jadi betina anaknya entah? anaknya nah tapi kalau dibalik misalnya jantannya dikasih daging-dagingan atau protein tinggi betinanya kasih sayuran banyak jantannya oh gitu eee kemarin kita kebanyakan sayur sih ya hehehe sayur hehehe hehehe jadi aku biasanya gitu mas jadi ketika wah ini kayaknya permintaan pasar lagi tinggi di jantan nih aku nyetak jantan jadi sampe segitunya tuh aku nyetak pasar tuh hehehehe oh gitu hehehe kita sempat bener-bener serius sama sayur ya eee masih sayur rajin sayur karena mereka butuh sayur juga butuh sayur dan akhirnya mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuhnya dia kan hormon-hormonnya dia juga akhirnya kepengaruh kayaknya mungkin yang tahun sekarang betina kebanyakan itu bisa jadi anak-anakannya hmm lebih banyak protein sekarang ini iya belum 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 ini masih sekitaran eee lima lima sampai tujuh bulanan iya hahaha jantan semua nih jantan semua tapi keren sih nantikan mekarnya banyak banget tuh hahaha dimana-mana mekar dan pesona semua iya dan yang harus dihindarin adalah spalding tadi tuh mas spalding atau darah-darah jawa itu dia galak takutnya nyerang anak kecil iya nyerang ya deh kalau yang yang jantan eh yang hijau ya hijau nyerang-nyerang anak kecil itu takutnya gitu jadi eee karena kita anggap ini lia apa jinak ya kita anggap jinak terus kita anggap santai tiba-tiba kita eee gak fokus atau kita eee gak apa gak ngeliatin tiba-tiba dia lain langsung ini langsung anak saya pernah kena juga eee waktu itu main ke moncokerto ya ada satu pabrik disana merahnya tuh dilepas karena jinak eee karena kita kan orang dewasa lebih tinggi lebih besar ya mereka cuma ngikutin doang tapi kalau kita nunduk atau mungkin anak kecil dia merasa pede untuk nyerang pede jadi kalau anak kecil lebih lebih mudah diserang karena dia merasa percaya diri eee nyerang yang lebih kecil kalau kita berdiri mereka takut tapi kalau kita duduk dia berani banget itu udah pasti merahki jauh rata-rata hampir hampir pasti kalau merahki itu pilihnya cuma dua liar atau galak udah kalau liar kalau liar dia takut orang takut orang iya jelek banget karena kita deketin dikit hilang hilang kan gak enak banget dilihat giliran dia jinak dia pasti berani orang serba salah serba salah tapi cakep ya cakep banget dia merah terbaik buat saya dia paling bagus paling cakep dan ekor kalau merah India ini kan ekornya cuma kurang lebih 1 meter 20-30 lah maksimal 1 meter setengah lah maksimal kalau merah Jawa itu saya pernah nemuin yang dari Bromo itu panjangnya sampai 3 meter lebih besar ekornya doang tuh lebih panjang badannya kan ketambahan kurang lebih 70 cm lah ketambahan 70 cm jadi kurang lebih hampir 4 meter panjang banget makanya ada istilah naga mungkin diambil dari merah Jawa karena dia kalau terbang dengan panjang yang hampir 5 meter dia terbang kan kayak ini ada kakinya apa ya cakep banget loh merah Jawa ini menjelaskan 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 jadi memang merah Jawa ya harus ekstra kalau kita mau melihat kalau dikandangnya juga gak bagus diliarin bahaya merah India merah India keren banget terima kasih terima kasih terima kasih